Ya, sekarang kita udah di daerah Sukatani ya Jam setengah empat Jadi ini gue sengaja berhenti dulu Yang lain gue suruh duluan Soalnya gue mau record Jadi dari yang kita berhenti di masjid terakhir Itu gue belum record, ini lumayan jauh baru record Aga dah, kita lanjut jalan lagi ya Katanya sih tadi Mau berhenti, berhenti dimana, gak tau Gue kejar aja lah Ternyata bener Malah gue yang di depan nih guys Aduh kacau Gini nih, kalau udah keputus pake intercom Mereka pada beli bensin ternyata tadi Tapi gue gak liat coy Yuh Kita lanjut di episode kedua Asik kita mau ke jalur Gunung Sumbul Tidak gitu Tadi kan plannya itu berangkat jam 5 Dan sekarang udah jam 10 Seperti biasa Ngarit dikit gak masuk Ngarit dikit, kalau ngaret lama tuh jam 12 baru jalan Udah berjalan Mas Ika Ada pesen gak buat si kamplet? Jadi aja lah, gak usah ngomong doang Ngomong doang Terakhir gara-gara Sekarang gara-gara apa? Udah, ngeri udah Sekarang ngeri lagi Udah, kita lanjut perjalanan Ke Jalur Gunung Sumbul Oke guys, akhirnya kita berangkat juga Jam 10 lewat dikit ya Biasa Kesiangan Kalau touring pasti gitu Padahal plannya udah pagi gitu ya Biar Enak gitu kan Masih adem Di sana kan Di reara Gunung Sumbul Tapi ya Sudahlah Terbiasa Dan sudah biasa Untuk pemakaian bensin Sampai saat ini Baru berkurang sebatang Teman-teman Masih sama seperti Di episode 1 Yang terakhir kita Bicarakan Jadi untuk Apa namanya Tujuan kita ini adalah Gunung Sumbul ya Gunung Sumbul itu Setau gue Lokasinya itu Ada di perbatasan Jadi ada yang masuk ke Bandung Ada yang masuk ke Cianjur Teman-teman Tapi kalau gue cek-cek di map sih Tempat yang mau kita tuju ini Yang ada di Bandung Dan ini lagi viral-viralnya Teman-teman Jadi banyak banget Yang bikin video motor Di sana Selain di Apa namanya Di Gunung Sumbul Ada juga di Naringgul Tapi di Naringgul Kemungkinan Next Touring aja kali ya Kayaknya perjalanan kali ini Kita ke Gunung Sumbul aja Teman-teman Soalnya ini sudah siang sekali Sampai sono aja Ini paling jam 12 Lebih dah Kan di CWD naik lagi kan Dari CWD naik lagi Terus aja pokoknya Ke arah Apa sih itu Ya lupa gue namanya Pokoknya Terus Kalau diterusin Terus gitu Teman-teman Itu bisa tembus Ke jalur pantai Oke deh Kita lanjut aja Perjalanannya Semoga Untuk Cuacanya Tidak hujan Soalnya ini sudah agak mendung Dan informasi dari Mas Ikang juga Yang tinggal di Bandung Disini Biasanya jam 12 Ke atas itu hujan Semoga aja Tidak hujan Semoga hari ini cerah Amin Oke kita langsung lanjut aja Ke perjalanannya Yeah Terima kasih telah menonton! 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 videonya ntar buat reals gitu ya atau buat tiktok atau buat short jadi ntar videonya portret landscape juga ntar gue masukin juga dah yang landscape pas kita berhenti gue masukin yang landscape ya wih jalurnya asik sih ini ya wah kebayang sih ini aja gelap banget ya gimana kalo malem kalo malem sama sekali tidak ada pencayaan apalagi si japra lampunya kagak ada ada sih cuman lampunya ini kurang gitu kan kenapa sound aja kenapa yuk coba yuk tempat tadi aja yaudah yaudah muter dah jadi kita memutuskan ke tempat yang tadi aja tuh yang banyak orang bikin video disitu ya let's go kita balik lagi mumpung masih sepi terpoto pake jas hujan aja ini kalo lepas kalo lepas ntar basah ya masih hujan begini tapi kurang kalo pake jas hujan bikin video apa portret gitu kan buat short ya semoga aja semoga aja ntar hujannya redaan deh gak terlalu gede gitu kan ini juga ada yang potonnya disini nih tuh banyak anak motor juga nih kayaknya udah disono aja tempat yang tadi tuh soalnya bagus gitu buat bikin video dia agak nanjak gitu kan jalanannya pas mau keluar dari hutan pinus itu nah nih abis tanjakan ini nih ah gila akhirnya kita nyampe juga cuy ini bagus sih sebenernya berkabut gini ya cuman agak rame ternyata maksudnya kirain gue sepi banget gitu loh kalo mau foto pake motor di tengah-tengah sulit takutnya ntar ada orang lewat kan kita geser-geserin motor oke dah kita ambil-ambil video dulu ternyata footage videonya gue masukin disini dah ya sebelum kita balik selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Okay, let's go Terima kasih telah menonton 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 Okay guys Terima kasih telah menonton sependek itu doang, bukan sepatnya gitu doang pendek jalurnya, pendek banget pas udah ngelewatin kesana lagi udah langsung berubah malah agak kurang ya karena kotor jalurnya pas angkat kesananya terus untuk bensin juga tadi udah gue jelaskan di jalan ya dari ciwi dari bawah itu kan berkurang sebatang tuh disitu berkurang sebatang jadi abis empat liter total dari perjalanan sebelumnya di hari pertama terus sampai kesini nih daerah Cikalemwetan tinggal tiga batang udah berkurang lagi ini udah berkurang dua liter lagi ya ini udah berkurang dua liter lagi teman-teman jadi dari yang apa ciwi dari bawah ini udah berkurang sebatang dan kita mau ngasuh dulu disini mungkin setengah zaman lah baru jalan lagi belum sholat juga kan tarp mampir sholat tapi kayaknya gak gue record ya mampir sholat doang habis itu langsung jalan lagi balik ke rumah terus semua estimasi biayanya kan gue infokan ya kayak buat makan konsumsi di Wanbakar sama pengenapan gak pengenapan gue nginep di rumah temen gue di Masikang tadi jadi pokoknya lebih ke touring si Jampra nya sendiri ya se-7 plus 50 R tips-tips touring dari Makasih ke Bandung sama ya itu nyobain jalur itu tadi ke Gunung Sungbul pokoknya di luar ekspetasi dah ternyata rame untung kita rame suci rujaran tuh oke lah kita lanjut jalan lagi ya sebentar lagi ayo ayo nyebrang 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 awas liat kiri aduh kita lanjut jalan lagi ya temen-temen jadi sebenernya kalo malem kayak gini gue males nge-record liat lampu JAPRA cuman keliatan segitu doang kan di mata gue aja yang keliatan lampunya dikit gitu tuh di kamera apalagi temen-temen cuman keliatan bener-bener di bagian lampunya doang udah gitu lampunya kurang-kerang lagi kan makanya sebenernya gue males sih kalo nge-record malem ditambah lagi ini kan kamera apa iphone 11 pro ya kureng kalo malem tuh noise nya parah jadi kalo nih kalo di depan nih kayak gini mah bagus ini terang soalnya kan banyak cahaya toh mendingan lah keliatan semua tuh kan tapi pas udah masuk gelap lagi langsung zleb hmm langsung turun drastis jadi sepertinya akan gue singkat video perjalanan pas baliknya ya nanti akan gue jelaskan pas mau sampe rumah semua total biayanya temen-temen yang tadi gue udah infoin ya kayak konsumsi di bahan bakar pake selfie power terus sama konsumsi makan kira-kira abis berapa nih kalo touring ke bandung lebih tepatnya ke gunung sumbul ya di luar penginapan karena di penginapan eh karena kita gak jadi nginep di luar ya maksudnya gak jadi nginep di hotel atau nyewa gitu soalnya kita tidur di tempatnya mas ikang oke dah tuh lihat temen-temen lihat lampu gua cuman keliatan segitu tuh lampu hijauhnya kacau kacau oke dah kita lanjut jalan lagi aja ya nanti gue infoin pas udah mau sampe rumah take what i hate and finally make a move i think of you and all the sh** you don't do well imma make hella sure that i don't become you HA! have no regrets yeah i'll tad up my chest i'll never forget what it's like to be in debt babe stabbed in the backped i'll show you what happens pass me the mic and i'll show you with action i feel this pain you already know turn back to gangs let my money show i've got these things that i can't let go watch me turn this life into something that you could never own i feel this pain you already know turn back to gangs let my money show i've got these things that i can't let go watch me turn this life into something that you could never own so fight and fight and die for the things you know you love do what you think is right and see life do what you want so fight and fight and die for the things you know you love do what you think is right and see life do what you want so give me all the scars i'm a human being cover them with tattoos so you can't see knew it from the start you had problems with me and the things i could be i just wish i had seen i feel this pain you already know turn that to gangs let my money show i've got these things that i can't let go watch me turn this life into something that you could never own i feel this pain you already know turn that to gangs let my money show i've got these things that i can't let go i'll watch me turn this life into something that you can never own iya teman-teman ini udah deket banget sama rumah ya jadi disini gua akan infokan untuk pengeluaran yang gua keluarkan selama touring 2 hari ini jadi untuk konsumsi bahan bakar totalnya itu ini udah deket rumah ya teman-teman itu tinggal sebatang berarti habis 10 liter dimana 10 liter itu untuk selfie power per Maret 2024 itu harganya ya 10 liter 153.700 rupiah lalu untuk biaya makan itu sekitar ini udah gua catat ya teman-teman jadi gua udah lihat catatan sebelum mulai vlog lagi itu 107.000 total konsumsi apa pribadi ya ya pribadi sama ada yang buat bareng-bareng juga sih pokoknya itu yang gua keluarkan 2 hari ini teman-teman jadi totalnya konsumsi bahan bakar dan konsumsi buat kita sendiri itu habis 260.700 rupiah inget ya itu tidak termasuk penginapan kalau termasuk penginapan kurang lebih itu bisa nambah 100.000 sampai 150.000 kalau dibagi 3 ya teman-teman kan kita bertiga nih nah jadi ya teman-teman hitung sendirilah kira-kira segitu oke gua rasa cukup sampai disini dulu kalau menurut kalian bagaimana nih konten touringnya si Japra bermanfaat atau tidak tolong diberikan masukan dan komentar ya teman-teman kira-kira apa aja nih kurangnya dan apa lagi yang perlu dibahas selain konsumsi bahan bakar dan nge-vlog jalurnya gitu ya oke jangan lupa follow juga instagramnya di atunero project karena sebelum gua upload ke youtube pasti gua informasikan juga di instagramnya teman-teman jadi kita gak langsung balik nih ya ini udah di perumahan gua gua mau mampir dulu ngopi dulu abis ngopi baru balik biar capeknya sekalian hahaha oke teman-teman itu aja sampai berjumpa di video touring selanjutnya dan bahasan seputar roda 2 selanjutnya thank you semuanya sub indo by broth3rmax